Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat melakukan pembelajaran daring kembali dalam mata kuliah etika bisnis Islam Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar banyak tentang dasar-dasar bisnis dalam Islam yang meliputi konsep dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip, konsep bisnis dalam Islam serta bagaimana perbedaan dari bisnis konvensional serta bisnis islami Baik, untuk pengantar itu kita akan membahas tentang konsep bisnis, konsep ekonomi Islam Konsep dasar ekonomi Islam disini bagaimana etika bisnis dalam Islam itu memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keriduan Allah SWT Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang yaitu dengan apa? Dengan tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan juga Allah SWT Terkait dengan etika bisnis dalam Islam Jadi bukan hanya dalam jangka pendek saja namun juga jangka panjang yang bertanggung jawab pada pribadi dan sosial serta dihadapan masyarakat, negara dan yang terpenting adalah dihadapan yang maha kuasa Terus selanjutnya bagaimana komponen-komponen yang ada dalam ekonomi Islam Ada tiga komponen dasar di dalamnya yaitu yang pertama adalah prinsip kepemilikan atau multifaceted Islam hanya mengakui kepemilikan publik bila diminta oleh kebutuhan sosial dan perlunya nasionalisasi untuk menjaga utilitas Jadi prinsip kepemilikan yang dimiliki oleh ekonomi Islam adalah kepemilikan publik bukan kepemilikan pribadi atau kepemilikan perorangan Terus yang kedua Komponen pentingnya adalah prinsip kebebasan ekonomi dalam batas yang ditetapkan Tujuannya dalam prinsip ini adalah untuk memungkinkan individu di tingkat ekonomi kebebasan yang terbatas dalam batas spiritual dan nilai-nilai moral Jadi fokus pada batas spiritual serta nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh ekonomi Islam pada khususnya Terus yang ketiga adalah prinsip adilan sosial Hal ini diwujudkan oleh unsur-unsur dan jaminan yang Islam sediakan untuk sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam Jadi unsur-unsur jaminan yang Islam sediakan adalah sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam Ini prinsip keadilan sosialnya Jadi itu tiga komponen dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam Lanjut Apa sebenarnya bisnis itu? Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia Bisnis adalah kegiatan ekonomis Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah Jadi hal-hal yang terjadi dalam kegiatan bisnis itu salah satunya adalah tukar-menukar jual-beli, memproduksi, memasarkan bekerja-memperkerjakan serta interaksi manusia manusia wilayahnya dengan tujuan memperoleh keuntungan Jadi itu tujuan dari bisnis Tujuan dari kegiatan bisnis salah satunya tukar-menukar, jual-beli, memproduksi barang, bekerja serta interaksi antar manusia Tapi apa kenyataan yang kita lihat saat ini kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat pada khususnya adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama merosotnya nilai etika dalam bisnis Bagi kalangan ini bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata Jadi kenyataan yang dihadapi masyarakat sekarang adalah bisnis itu bertujuan hanya mencari laba semata-mata Lalu apa etika bisnis? Itu sendiri etika bisnis merupakan keharusan etika dapat menyatu dengan dunia bisnis Tanpa etika, dunia bisnis akan menjadi sebuah struktur kehidupan yang tersendiri dan menjadi dunia yang hitam Artinya apa? Dalam bisnis harus ada yang namanya etika atau perilaku Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen moral mereka Disiplin, loyalitas, kerjasama, integritas pribadi tanggung jawab, kejujuran perlakuan yang manusiawi dan lain sebagainya Selain itu, hal yang juga penting dalam persaingan bisnis adalah pelayanan terhadap konsumen Jadi poin penting dalam bisnis adalah pelayanan terhadap konsumen Karena apa? Karena ketika dalam berbisnis sudah melayani dengan baik terhadap konsumen, maka akan lebih banyak lagi konsumen yang datang Lalu bagaimana konsep bisnis dalam Islam itu sendiri Bisnis itu sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat Bisnis itu memiliki makna sebagai The buying and selling of goods and services Ada pun dalam Islam Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya barang atau jasa termasuk profitnya Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendaya gunaan hartanya Ada aturan halal dan haram di sini Jadi tidak berfokus pada seluruh aktivitas bisnis saja atau bentuk yang dibatasi hanya dengan jumlah kuantitas serta kepemilikan harta Namun di sini dalam etika bisnis Islam dibatasi juga cara bagaimana memperoleh dan pendaya gunaan hartanya Ada aturan halal dan haram di sini Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja di samping anjuran untuk mencari riski Islam sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendaya gunaannya Perusahaan-perusahaan besar dunia pun telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Banyak contoh dalam bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman dulu salah satunya adalah jujur, tanggung jawab, terus transparansi dan lain sebagainya Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang patut dicontoh oleh pebisnis ekonom Islam Lalu bagaimana prinsip-prinsip bisnis Islam itu sendiri? Pertama adalah customer oriented Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan Jadi ini sangat penting dalam berbisnis itu harus dijaga bagaimana pelanggan selalu puas dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka Terus yang kedua adalah transparansi Prinsip jujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan Jadi harus terbuka, harus jujur Misal barang ini bagus, jadi kita katakan bagus Tapi kalau barangnya jelek, kita katakan sejujurnya kalau barang yang kita jual adalah bukan barang yang bagus Terus yang ketiga, persaingan yang sehat Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi Jadi harus sehat persaingannya Tidak boleh ada persaingan yang tidak sehat Terus yang keempat adalah fairness Adil ya Adilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen Jadi dalam menjual barang atau menawarkan barang dan jasa tidak boleh menipu konsumen Semisal dalam menjual barang Terus dalam cimbangannya itu diatur bagaimana sekiranya dikurangi Terus selain itu bentuk keadilan dalam bisnis adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba Karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin Jadi sangat tidak dianjurkan yang namanya riba Karena sudah jelas ya Dilarang dalam Al-Quran Salah satunya Dan Allah menghalalkan yang namanya jual beli Serta mengharamkan yang namanya riba Lanjut ya Landasan normatif etika bisnis dalam Islam Jadi landasan normatif etika bisnis Islam itu Jelas bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabi atau hadis Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi empat kelompok Yaitu Yang pertama tauhid atau kesatuan Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif Jadi fondasi penting dalam etika berbisnis adalah tauhid Keyakinan atau kesatuan Yang kedua adalah Keseimbangan atau keadilan Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia Yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil Dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri Maupun dengan orang lain Jadi seimbang konteks hubungannya Antara manusia dengan dirinya sendiri Atau ketika berhubungan dengan orang lain Yang disebut dengan sosial Seperti itu Terus yang ketiga adalah Kehendak bebas Dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan Untuk membuat suatu perjanjian atau tidak Melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu Berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada Jadi berbisnis itu kendaknya bebas Seperti itu Terus yang terakhir adalah tanggung jawaban Tanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah Perhitungan ekonomi dan bisnis Karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan Jadi tanggung jawab Tanggung jawab itu sangat penting dalam Beretika Bisnis dalam Islam Lalu yang terakhir adalah Apa Perbedaan dari bisnis Islam dengan bisnis konvensional Ini ada pun perbedaan bisnis Islam dengan bisnis konvensional Ada tiga yang saya cantumkan di sini Yang pertama itu asas Asas dalam bisnis Islam merupakan Asas yang sesuai dengan akidah Islam Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah Nilai-nilai transedental Dengan begitu dalam bisnis Islam Yang dicari tidak semata-mata hanya materi Dan keuntungan Melainkan keridoan dari Allah SWT Berkebalikan dengan bisnis konvensional Yang berfokus pada materi dan keuntungan semata Jadi letak Perbedaannya Terletak pada Niat Yang dicari Dari ekonom Islam Serta ekonom konvensional Kalau dalam ekonomi Islam Atau etika bisnis Islam Yang dicari tidak semata-mata hanya materi Atau keuntungan Tetapi juga keridoan dari Allah Sedangkan dalam bisnis konvensional Itu berpikir Hanya berpikir Dan berfokus pada materi dan keuntungan semata Lalu yang kedua motivasi Motivasi bisnis dalam Islam tentunya Adalah mencari kesejahteraan dunia Dan mengejar keselamatan akhirat Sedangkan dalam bisnis kapitalis Atau bisnis konvensional Yang dijadikan motivasi dalam bisnisnya Benar-benar hanya mencari Kesenangan dunia semata Dari sini paham ya Dalam motivasi Yang dicari Oleh etika bisnis Islam Atau dalam etika bisnis Islam Adalah kesejahteraan dunia Dan juga Keselamatan akhirat yang paling penting Sedangkan dalam bisnis kapitalis Atau bisnis konvensional Motivasinya adalah Benar-benar hanya mencari Kesenangan dunia semata Terus yang ketiga Etika sekerja Islam memandang bisnis Adalah bagian dari ibadah Jadi ketika orang bekerja Atau berbisnis Islam itu memandang Bisnis itu sendiri Adalah bagian dari ibadah Seperti itu Kesimpulannya Dalam menciptakan etika bisnis Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Antara lain ialah Pengendalian diri Pengembangan tanggung jawab sosial Mempertahankan jati diri Dan tidak mudah Untuk terombang ambing Oleh pesatnya Perkembangan Informasi dan teknologi Menciptakan persaingan yang sehat Menerapkan konsep Pembangunan berkelanjut Etika bisnis Islam itu Memposisikan bisnis Sebagai usaha manusia Untuk mencari Keridaan Allah SWT Bisnis tidak bertujuan Jangka pendek Individual Dan semata-mata Keuntungan yang berdasarkan Kalkulasi matematika Tetapi bertujuan Jangka pendek Sekaligus jangka panjang Yaitu tanggung jawab pribadi Dan sosial Di hadapan masyarakat Negara Serta Yang maha kuasa Yaitu Allah SWT Hanya Ini yang bisa saya sampaikan Dalam pertemuan Tentang dasar-dasar Etika bisnis Islam Kurang dan lebihnya Mohon maaf Terima kasih Tentang kasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati